Komunitas sneakers, komunitas apa namanya, graffiti art gitu-gitu minta untuk berkolaborasi gitu. Dan namanya kolaborasi juga banyak hal-hal baru bagi kami. Tapi itu menjadi menarik karena kan sebelumnya tidak terpikirkan gitu ya. Misalnya kayak komunitas puisi kemarin bergabung ke kami dan bikin event gitu. Jadi menurut saya hub ini benar-benar menjadi real hub dan akhirnya kayak seperti banyak hal-hal baru yang muncul gitu. Dan itu yang menjadi menarik sebenarnya. Yang paling unik apa mas komunitasnya? Yang paling unik... Ini jarang kedengeran tapi tiba-tiba oh ternyata ada loh komunitas ini. Kemarin saya cukup terkaget-kaget mungkin bagi saya ya, mungkin teman-teman mungkin enggak. Ketika ada komunitas karaoke misalnya. Karaoke memang yang bikin event adalah Tokyo Skipjack. Dia bikin karaoke yang sudah melalui aplikasi gitu mereka minta lagu-lagunya gitu. Jadi song listnya sudah melalui aplikasi dan mereka sangat hidup sekali menyanyi bergantian segala macam. Itu sebuah potret dari mungkin kreativitas sekarang yang cukup mengejutkan gitu ya. Oke dan tadi kan ketika ini semua orang-orang kreatif sudah berkumpul menjadi satu gitu mas, harapannya tuh apa sih yang terbentuk nantinya? Apakah ada suatu karya yang masif yang besar gitu harapannya? Dan mungkin apa sih yang diharapkan gitu dari pemerintah apalagi dengan kementerian pariwisata yang baru begitu apa harapannya? Karena baru berkunjung kan kemarin mas? Ya itu pertanyaan menarik. Jadi harapannya sebenarnya kami tidak hanya di M-Block, kami sebenarnya kalau di M-Block sendiri sebenarnya yang menarik adalah kita pengen membangun sebuah ekosistem yang tidak hanya di 7000 meter. Tapi kita juga pengen membangun network di tempat-tempat lain. Jangan lupa bahwa tadi seperti saya bilang di pembukaan kebayoran ini kultur kreatifnya kuat. Dan di situ jangan lupa ada kantor Gojek, ada filosofi kopi, terus nanti ada Narasi TV katanya mau pindah ke sana gitu ya, dan ada teater bulungan. Kita bikin semacam network sebenarnya. Kita bisa bikin kegiatan bersama. Bayangkan kalau kita bisa bikin bazar misalnya, food bazar tapi sumbernya dari pasar Blok M misalnya yang terkenal dengan kue-kuenya. Jadi kita harus bangun network. Kita sudah mulai bangun network dengan MRT sendiri, dengan ASEAN. Jadi kalau kita bisa mengembangkan area ini menjadi kawasan kreatif kan sangat luar biasa dengan Airbnb, hostel, segala macam. Itu satu di M-Block itu sendiri. Hal yang lain adalah kita sebenarnya ingin menularkan di kota-kota lain. Karena kan kota-kota lain kan banyak sekali aset-aset mangkrak yang ada gitu. Dan tidak harus kami yang menghandle sebenarnya. Kita bisa memberdayakan atau bersama-sama berkolaborasi dengan katakanlah arsitek lokal, pemain-pain brand lokal, itu bisa berlangsung gitu. Dan berikutnya pertanyaan misalnya harapannya dengan katakanlah Mas Tama gitu ya, Mas Yusuf Tama yang kemarin berkunjung. Thank you sekali udah berkunjung. Saya rasa sekarang apa namanya, eranya kolaborasi. Nah kenapa kita nggak mengkolaborasikan hal seperti ini secara lebih cepat gitu. Karena ini peluangnya sangat besar bagi saya dan bagi kami sebenarnya saat ini kebangkitan kelas kreatif gitu. Semua orang kreatif dan waktunya juga brand-brand lokal. Karena terbukti di sini kita maaf tidak bisa menerima brand asing tapi jualannya sangat bagus. Jadi brand lokal harusnya dapat momentum yang bagus dan seiring dengan ekonomi kreatif juga, film, musik, segala macam kan kita marketnya sangat besar gitu. Terima kasih.